Kecelakaan mau terjadi di Lampu Merah, Muara Rapak, Balik Tapan, Kalimantan Timur pada Jumat 21 Januari 2022 pukul 06.15. Laka lantas ini menyebabkan kerugian baik korban jiwa maupun harta benda. Informasi yang dihimpun rakyatmaluku.com, peristiwa naas yang mengakibatkan 5 orang tewas bermula saat truk Tronton KT85-34AJ yang disopiri Muhammad Ali 48 tahun ini bergerak dari jalan Pulau Balang, kilometer 13, Kelurahan Karangjoang, Cematan Balikpapan Utara dengan muatan kontener 20 feet. Kontener itu bermuatan kapur pembersih air dengan berat 20 ton yang hendak diantar ke kampung baru Balikpapan Barat. Sesampai di depan Raja Wali Foto, kilometer 0,5, sopir truk Tronton mulai mengurangi kecepatan dari gigi 4 ke 3 dan sesampai di depan bang mandiri rem sudah tidak berfungsi. Truk Tronton meluncur laju sehingga menabrak kendaraan roda 2 dan 4 yang berada di traffic line Muara Rapak. Kejadian ini menyebabkan 5 orang meninggal di tempat 4 orang luka berat. Selain itu terdapat kerusakan materi berupa lampu merah robo, pagar pembatas jalan rusak, 26 kendaraan roda 4, 2 rusak berat dan ringan. Ikuti terus informasi menarik lainnya dari Rakyat Maluku. Terima kasih telah menonton!